Pemotan Aja Anam bercerita tentang seorang perempuan yang kembali ke tempat desa dilahirkan. Dalam cerita, desa yang terpencil, tidak pernah didatangi oleh siapapun, dan mereka sudah berpuluh tahun hidup terisolasi, jadi kita harus mencari sebuah desa yang otentik untuk cerita itu. Dan kita akhirnya menemukan sebuah tempat, kita bikin jalan, supaya bisa dilalui oleh kendaraan kita. Hasilnya terbukti bisa dirasakan oleh para pemain, bahwa mereka berada di sebuah desa yang sangat terisolasi dari kehidupan modern. Kita juga membangun beberapa fasilitas di desa tersebut, dan kita juga membangun sebuah rumah yang sangat besar. Dan setelah syuting, akhirnya dipergunakan oleh penduduk setempat sebagai perpustaka. Lokasi sentral di cerita film Permotan Ajaanam ini adalah sebuah desa yang terisolasi. Terisolasi oleh, kalau di dalam skenario, itu empat macam hutan. Jadi ini mulai dari hutan vinus, hutan dengan pohon-pohon yang besar, dan homogen. Desa itu juga dikelilingi oleh hutan bambu, dan yang paling dekat adalah desa itu juga dikelilingi oleh hutan yang heterogen. Nah, ini karena tidak bisa kita dapati di satu tempat, jadi kita harus mencari empat lokasi. Worth it banget. Jadi betul-betul, begitu penonton nanti mengikuti jalan ceritanya, dan melihat perjalanan karakter kita masuk ke desa tersebut melalui hutan-hutan ini, itu terasa bahwa desa tersebut jauh dari manapun. Ada beberapa tempat yang kita desain, di beberapa hutan kita bangun beberapa bangunan ya, dan ini membutuhkan presisian dari desain. Makanya ketika kita persiapan, sangat intensif sekali kita membuat desain bangunan, set drawing juga sangat banyak, jadi memang kita desain sedemikah rupa, orang menonton film Permontan Ajana, mereka masuk ke sebuah dunia yang mereka familiar, tapi belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hypnotizing gitu loh, ketika lo masuk ke setnya, lo ngerasa kayak berada di dunia lain gitu. Karena disini ada beberapa set, dan semuanya beda-beda, dan semuanya keren-keren banget. Semua pemain yang main di Permontan Ajana kayaknya, bukan saja punya talenta yang kuat, tapi juga punya determinasi untuk memberikan penampilan mereka yang terbaik gitu. Walaupun medannya berat, mereka harus ke lokasi di jalanan yang tidak nyaman, tapi mereka begitu sampai ke lokasi, ke set mereka, selalu membuat saya, wow gitu, jadi apa yang diharapkan mereka kasih lebih gitu. Aku merasa beruntung sih selama ini, selalu bekerja sama dengan tim, yang memang dipenuhi oleh orang-orang yang, kerja tuh pake hati, meskipun semuanya juga pasti capek, everyone just wants to do their best. I love being in this production. Ini syuting yang paling berat gue secara mental dan fisik juga. Ada endingnya nanti, ending dari ceritanya itu bisa gue bilang, adegan yang paling berat banget, sangat menantang, karena sangat-sangat teknikal, tapi sangat berkesan banget. we have to be able to perform dalam situasi apapun, dalam dibawah pressure apapun. tapi ketika udah selesai ngejalanin itu semua, rasanya lega dan bahagia banget. Waktu pre-production juga tim dari PTJ udah bilang, dan Joko juga sudah secara spesifik berpesan, Mar, banyakin lari ya, terus akhirnya yaudah aku melakukan itu, banyakin lari, terus banyakin juga membalikan tubuh atau headstand. tapi ada pengalaman menarik ketika kita pertama kali tes, muka saya langsung bercak-bercak merah, setelahnya. terus aku pikir lucu juga ya, jadi kayak frekel. Opening scene itu kan, harus ada beberapa skill yang aku pakai ya. Udah scene-nya panjang, harus ngapal panjang, ada handphone, ada telepon operator, ada duit, ada maya teriak-teriak, dan itu di hari pertama syuting. I was like, oh my god. Pertama, kesulitan Fasih berbahasa Jawa, karena karakter Ratih kan, dia selama ini tinggal di desa tersebut, tanpa kontaminasi dan interaksi dengan orang luar. Jadi, cara komunikasi Ratih itu sangat aneh. Itu aja kayak beneran enggak ya, itu kedengeran Jawa apa enggak ya? Apa kedengeran orang yang baru belajar bahasa Jawa seminggu, dua minggu, sebulan? Scene yang bikin frustasi mungkin scene besar, yaitu scene ending. Hampir semua cast ada, cast and crew-nya bener-bener it's a dream team. Jadi, walaupun sesusah apa, kita tuh tetap sama-sama berusaha menyelesaikan film ini dengan baik dan menyenangkan. Tidak mudah menelusuri batin nikmis-nini gitu ya. Mungkin lebih banyak biternya gitu loh buat dia. Lebih banyak pahitnya gitu. Tapi, ya ada seorang perempuan yang kuat. Kalau masalah memang ini adalah sebuah tantangan sebagai seorang pemain, pasti saya selalu ingin belajar sampai memang Tuhan nanti waktunya sudah selesai untuk udah tamat. Sudah sekian puluh tahun kan melalui ritme yang sama gitu ya. Ini seperti recharging baterai gitu ya. Ini juga semoga proses mempelajar yang luar biasa. Christine Hakim itu adalah hero saya. Karena beliau adalah idola saya, saya ingin memberikan sesuatu yang menantang buat dia dan buat penonton. Jadi, ketika saya membuat skenario Permotan Ajaanam untuk karakter si Nyimisni ini, saya sudah memproyeksikan Ibu Christine yang memerankannya. Jadi, itu lebih gampang ketika saya membuat skenario. Dan saya belum pernah melihat Ibu Christine acting seintensi ini. Ibu Christine Hakim, she's the best. Saya belum pernah melihat Christine Hakim memainkan karakter ini. Dan itu gila, gue aja sampai termagnetize ya. Kayaknya di saat kita shooting itu Ibu Christine itu seolah-olah daya gravitasi dan gue hanya keliling melihat dia. Ah, keren banget ya. Bekerja sama dengan Joko Anwar itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi seorang aktor karena dia itu tahu betul setiap karakter yang dia tulis. Abang itu bisa memberikan kita ide yang jelas. Jadi, ibaratnya tulangnya ada, kita tinggal mold bareng-bareng dagingnya supaya menjadi manusia secara utuh. Kadang-kadang gue tuh mikir kayak ini orang mikirnya otaknya gimana sih gitu. Kok bisa gitu kepikiran hal yang kayak gitu. He would always inspire everybody on set. Yang saya suka sekali dari dedikasinya Joko Anwar, dia tuh udah merasa sakit nih. Tapi dia tetap beradegan. Dia tetap shooting. Banyak sutradara di Indonesia ini. Tapi Joko salah satu yang tidak biasa. Memang sinting nih sutradara ini. Terima kasih sudah mencurahkan si agak keras tenaga hati yang luar biasa di proyek Perempuan Tanah Jahanam ini udah mencurahkan yang terbaik dan it's going to be film kita yang terbaik. Mudah-mudahan. Amin. Dengan ini, Perempuan Tanah Jahanam dinyatakan yang terbaik súper gemak. . Amin. Terima kasih.